Sekeluarga dihabisin Terus ibu mantan pacarnya Sama mantan pacarnya Dia berkosa jasadnya Terus ngambil uang yang Receh banget Hai kawan Nona Thank you udah klik video ini Kali ini Nona mau bawain Satu kronologi kisah kriminal Yang lagi hangat-hangatnya ya Karena baru aja terjadi Dan sebenernya kisah ini tuh Masih masuk sama tema bulan kita ini ya Yang tentang kronologi Kisah kriminal edisi spesial valentine Karena apa? Karena cinta ditolak nyawa melayang Dan satu episode kali ini Hanya ada satu cerita ya Besok-besok lagi kita akan balik lagi ya Ke edisi spesial valentine biasanya Yang mana satu episode tuh ada dua cerita Oke jadi ini tentang apa sih Ceritanya Nona? Ada satu keluarga Yang dihabisi oleh seorang pemuda Karena disinyalir cinta monyetnya Diselesaikan begitu saja Oleh pihak si perempuan Gila banget kan? Dan kenapa Nona bilang ini adalah cinta monyet? Karena si pemuda ini tuh masih SMK Dan perempuannya masih SMP Mudah banget Jadi gimana ceritanya? Sini-sini Nona ceritain Di jalan sekunder 8 Dusun Sarang Alang Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur Di rumah sederhana ini Tinggal sebuah keluarga yang terdiri Dari ayah, ibu, dan ketiga anaknya Mereka adalah Waluyo, sang ayah yang berumur 35 tahun Sriwi Narsih yang berumur 34 tahun Yaitu istri Waluyo Atau ibu dari anak-anak mereka Putri sulung yang bernama Risna Jenita Sari Berusia 15 tahun Anak tengah bernama Vivi Dwi Suriani Yang berusia 10 tahun Dan si Bontot Zafi Aidil Adha Yang baru berusia 2,5 tahun Hidup mereka bisa dikatakan Biasa-biasa aja Keluarga yang baik dan ramah Pada tetangga Orang tua dari Pak Waluyo Atau nenek kakek dari anak-anak ini ya Juga dikatakan rumahnya tuh Masih di satu kawasan di desa tersebut ya Jadi masih belum jauh lah Sampai pada suatu hari Risna atau si anak sulung Terlihat dekat dengan seorang pemuda Yang bernama Junaedi Yang masih merupakan tetangga mereka Jadi tetangga dekat ya Lalu siapa sih Junaedi ini? Junaedi adalah seorang pria Kelahiran Balikpapan Pada 27 Februari 2006 lalu Atau saat ini tuh dia Hampir berusia 18 tahun Hampir ya Dikatakan Junaedi masih bersekolah Di SNK Muhammadiyah I Penajam Pasir Utara Junaedi dikenal tetangganya Merupakan sosok yang kurang ramah Kurang senyum gitu ya Kalau ketemu sama tetangga tuh Ya dia acuh-ta'acuh gitu Tetapi kalau dilihat dari media sosialnya Junaedi ini anaknya Ya seneng kumpul-kumpul Dengan teman-temannya Yang sesama penyuka motor Jadi tuh dia suka atraksi-atraksi motor lah Suka ngoprek motor juga gitu Dan disini ternyata Dia juga suka mabuk-mabukan Berhubungan lah Risna dengan Junaedi ini Pacara nih mereka Tetapi ternyata ada latar belakang Ayah Risna Gak serp nih sama si Junaedi Salah satunya Karena Pak Waluyo ini Ada masalah dengan Bapaknya si Junaedi Yaitu masalah ternang ayam Dan juga ada anjing Nona gak tau jelas ya Masalahnya tuh apa ya Masalah ternang ayam ini Apa mungkin karena ada ternak Jadi berisik dan bau Atau mungkin karena kotoran ayamnya ini Sampai ke pekarangan rumahnya Pak Waluyo Atau gimana gitu ya Karena kan rumahnya mereka ini Tuh berdekatan rumah si Pak Waluyo Dan rumah Junaedi Nah itu tuh sekitar cuman 15 meter lah ya jaraknya Pokoknya yang pasti disini tuh Ada masalah ayam nih ya Dan juga Pak Waluyo ini Gak suka sama anjing Yang dipelihara oleh bapaknya si Junaedi Tapi Risna sama Junaedi nih Awalnya tetep biasa-biasa aja nih Tetep pacaran gitu Walaupun harus backstreet Biar gak ketahuan sama bapaknya si Risna Suatu hari entah gimana Ketahuan lah sama Pak Waluyo Kalau Risna pacaran sama anak musuh bebuyutannya itu Belum lagi menurut info yang Nona denger Risna ini punya pilihan lain Selain Junaedi gitu ya Untuk jadi pacarnya Jadi Pak Waluyo atau bapaknya Risna ini tuh Bilang ke anaknya Kenapa sih kamu harus pacaran sama Junaedi? Bapak tuh gak serak sama kelakuannya Kok berandal gitu ya? Belum lagi masalah ayam sama bapaknya si Junaedi Mending kamu tuh pilih yang lain aja lah Gak usah sama Junaedi Kurang lebih kayak gitu ya Kata Pak Waluyo ke Risna Risna sebagai anak yang baik pun Dia menuruti omongan bapaknya ini Dia pun ngomong nih sama Junaedi Jun kayaknya kita gak bisa ngelanjutin hubungan kita lagi deh Bapak gak suka nih sama kamu Ya masalahnya ada di kelakuan kamu Sama masalah ayam itu Tapi kita tetap temenan kok Kan kita juga tetanggaan Gitu ya kata Risna ke Junaedi Ketika memutuskan kisah kasihnya mereka Saat itu Junaedi gak bisa bicara banyak Karena ya hubungan mereka gak direstui Junaedi ini juga kan masih muda ya Masih sekolah Dia gak punya banyak kekuatan Untuk tetap memaksakan hubungan mereka Karena dari pihak Risnanya juga kan Gak mau gitu Udah mau memutuskan hubungan ini Dan disini Risna juga menambahkan Aku udah punya pacar lain Jun Yang direstui sama keluarga aku Nah disinilah Junaedi tuh mulai merasa dendam Dia gak terima diputusin begitu aja Apalagi pacarnya malah udah punya hubungan dengan orang lain Tapi ya Junaedi tuh gak tau nih Dia harus bales dendam dengan cara apa Perasaan itu ya cuman dia pendem aja di dalam hatinya Sudah sekitar beberapa bulan lah ya Putusnya hubungan mereka Risna juga sudah menjalin hubungan baru pilihan keluarganya Seperti janjinya Risna Walaupun gak pacaran lagi Hubungan mereka ini tetap baik-baik aja Selayaknya teman dan tetangga lah ya Kenapa Nona bilang hubungan Risna dan Junaedi ini baik-baik aja? Karena Risna tuh masih sempat meminjam helm pada Junaedi sekitar tanggal 3 Februari 2024 Oke kita akan lanjut ceritanya Tapi sebelumnya jangan lupa buat like, komen, dan share cerita ini sebanyak-banyaknya ya Terus pastiin kamu juga udah subscribe channel Nona Biar Nona makin semangat nih berbagi ceritanya Nah malam hari di tanggal 5 Februari 2024 Junaedi ini tengah berkumpul bersama teman-temannya Di salah satu rumah kawannya yang terletaknya gak terlalu jauh lah ya Di sana dia tuh pesta miras mabuk-mabukan lah dia nih sama teman-temannya Sampai ketika pulang ke rumah pada pukul setengah 12 malam Dia tuh harus diantar sama salah satu kawannya Ketika dia sampai di rumah inilah dia tuh mulai memikirkan rencana jahat Untuk memperkosa Risna Jenita Sari Kalau aku gak bisa mendapatkan Risna Gak ada seorang pun yang boleh berbahagia bersamanya Bagaimana kalau aku perkosa saja Risna Biar tahu rasa dia dan bapaknya gitu Nah jahat banget kan pikiran si Junaedi ini Mulailah Junaedi ini mematangkan rencananya Gak berlama-lama dia pun gak lupa membawa sebuah parang Berukuran 60 cm Untuk berjaga-jaga apabila ada yang mau menggagalkan aksinya Sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah Junaedi sudah sampai di depan rumahnya Risna Dia mengendap-endap mematikan saklar listrik Sehingga rumah itu gelap gulita Saat itu Junaedi tuh gak tahu Kalau di dalam rumah hanya ada ibu Sriwinarsih dan ketiga anaknya Alias Pak Waluyo ini sedang tidak ada di rumahnya Karena ya bener aja dia tuh masih berada di rumah orang tuanya Setelah yakin kondisi aman Junaedi pun berniat masuk ke dalam rumah Tetapi di saat yang bersamaan Ternyata Pak Waluyo itu pulang ke rumah Karena panik langsung aja nih Pak Waluyo ditimbas atau ditebas Yang menggunakan parang yang dia bawa Pak Waluyo yang baru masuk rumah pun Ya seketika tuh tersungkur di dekat pintu rumahnya Mendengar keributan dari dalam kamarnya Bu Sriwinarsih ini pun terbangun Dia akan segera menghampiri suaminya yang tadi ada di depan Tetapi ternyata dia tuh sudah dihadang sama si Junaedi Dan seketika itu juga Bu Sri tewas ditebas parang oleh Junaedi Nah kedua anak Pak Waluyo yang bernama Zafi dan Vivi Mereka tuh juga terbangun Dan tentunya mereka tuh ketakutan melihat kejadian itu Melihat ibunya dihabisi di depan matanya mereka Mereka berdua pun menangis berpelukan Tapi emang si Junaedi ini tuh gak ada belas kasihannya gitu Kedua kakak beradik itu pun gak lepas dari perbuatan kejinya Junaedi Langsung aja kan Tanpa babi ibu si Junaedi ini ikut menebas kepala kakak beradik itu Tewas seketika nih mereka semua Risna yang tidur di kamar terpisah pun Langsung menjadi sasaran terakhirnya Junaedi Langsung aja nih Risna ditebas juga kepalanya sama Junaedi Dan Risna berakhir tewas seketika Ternyata aksi Junaedi ini belum kelar begitu aja Dengan tangan yang masih berlumuran darah Junaedi ini menghampiri ibu Sri Winarshi di ruang sebelah Dan dia melakukan pemerkosaan kepada ibu Sri Winarshi Setelah puas dengan ibunya Dia gak melupakan tujuan utamanya nih ya Untuk memperkawal sang mantan pacar Risna Jenita Sari Jadi dari kamarnya ibunya Terus pindah ke kamarnya Risna Terus ya udahlah ya gitu Sebelum meninggalkan rumah tersebut Junaedi ini sempat mengambil 3 handphone milik korban Dan uang 363 ribu rupiah Yang rencananya akan dia gunakan Untuk membayar handphonenya yang tengah diservis Jadi si Junaedi ini tuh dia gak punya uang Buat bayar servis handphonenya yang senilai 100 ribu rupiah itu doang Wuss Gila banget gak tuh dia Sekeluarga dihabisin Terus ibu mantan pacarnya Sama mantan pacarnya Dia berkosa jasadnya Terus ngambil uang yang Receh banget Ini anak-anak SMA sekarang Kenapa pada serem-serem banget ya Kemarin si Argyan udah serem banget begitu kan Sekarang si Junaedi Aduh Buat kamu yang belum denger cerita Nona Tentang Argyan atau Nando yang jadi cowok toksik Langsung cek aja ya Playlist kronologi kisah kriminalnya Nona Oke Sudah kelar melakukan aksi kejinya Junaedi pun pulang ke rumah Dia langsung mandi Terus ganti baju Lalu baju yang tadi dia pakai kan berlumuran darah tuh Langsung aja nih Dia rendam di dekat sumur rumahnya Dan ternyata Junaedi ini Selain berandalan Dia juga drama king abis dir Kenapa? Karena dia nih ya Cerita sama kakaknya Kalau dia baru aja Bantuin ada sekelompok Yang masuk ke rumah Pak Waluyo Jadi nih Dia tuh bilangnya Ada orang-orang yang berniat jahat gitu Ke keluarga Pak Waluyo Nah dia bantuin Sampai dia juga terkena Sabetan parang di tangannya Nah lalu ditemenin kakaknya ini Junaedi mengadu ke Pak RT Dia tuh bilang Tadi ada sekelompok orang Yang masuk ke rumah Pak Waluyo Sekitar ada 5-10 orangan lah yang masuk Dan mereka semua itu Membawa senjata tajam Berupa parang dan sanur Heboh dong ya Itu satu dusun Ada pembunuhan satu keluarga Polisi juga langsung nih Datang menyelidiki kasus ini Dan katanya kan Yang melihat tuh si Junaedi ini Berarti kan dia saksinya Bersaksilah dia di hadapan polisi Cerita nih dia Menurut versinya Yang pastinya udah dia buat-buat Dia beralibi Kalau pelakunya tuh bukanlah dia Tapi Ketika polisi mengecek Di tempat kejadian perkara Kok semua yang dikatakan Junaedi Ini tuh terkesan ganjil ya Hmm Gak ditemukan tuh Bukti-bukti adanya perkelahian Yang melibatkan orang banyak di rumah itu Yang ada Ya emang orang-orang tersebut Ya dibacok aja sampai tewas Dan sang ibu dan anaknya Diperkosa Karena polisi menemukan mereka Dalam keadaan telanjang Setengah badan Jadi bagian bawah mereka itu Sudah gak menggunakan Apa-apa lagi ya Tapi bagian atas Masih menggunakan baju Apa yang jadi Kesaksian Junaedi Dan bukti yang ada Tuh gak cocok Tentu polisi jadi makin curiga nih ya Boong nih Junaedi ya Saat kesaksian Junaedi juga menunjukkan Luka di tangannya untuk meyakinkan aparat Bahwa dia tuh sempat berkelahi Dengan orang-orang yang gak dikenal itu Tetapi setelah olah TKP Terungkaplah luka itu Akibat dari perbuatan Junaedi sendiri Ada kena parang Ternyata tuh tangan kanannya itu Terluka pada saat Menimpas Bapak Orban Karena parang itu tuh Gak ada gagangnya Sehingga kena tangannya sendiri Kurang pinter emang ini sih Junaedi boongnya ya Diselidiki lagi lah ya Kasus ini Dan yang gak lama dari situ Beneran ditemukan Baju yang berlumuran darah Milik Junaedi itu Ya lagi direndam Yang tadi di deket sumurnya dia itu ya Ditemukan juga Parang yang sudah dibersihkan Jadi udah dicuci Tentu Junaedi sudah gak bisa menolak Kalau sebenernya Ya emang dia pelakunya Tetapi handphone yang dia ambil itu Sudah dia rusak dan dibuang Karena dia takut ketawa Kakaknya Junaedi ini Yang ikut melapor Tadinya juga sempat dicurigain Kemungkinan besar Dia tuh mengetahui Apa yang diperbuat oleh Junaedi Tapi gak ada bukti yang kuat Yang mengatakan bahwa Ya dia tuh ikut dalam Kelakuan itu ya Kekejian itu Dan berdasarkan pengakuannya Junaedi Dia merupakan pelaku tunggal Penelasan satu keluarga di Babulu ini Berdasarkan yang nona rangkum informasinya Disini ada beberapa motif Dari tindakan Junaedi Menghabisi satu keluarga mantan pacarnya Yang pertama adalah Cinta ditolak Junaedi Yang dendam pun bertindak Kedua Masalah ayam dan anjing Yang memang sudah jadi perselisihan Dari lama antara keluarga ini ya Ketiga Ingatkan tadi Risna tuh sempat meminjam helm Tiga hari sebelum kejadian Dan helm itu Belum juga dikembalikan Keempat Junaedi ini Butuh uang untuk membayar Servis handphonenya Yang sebenernya Semua masalahnya tuh Kayak gak sebanding gak sih Sama dibayarnya Dengan nyawa Lima orang Sampai pada saat Mona syuting Ini kan kasus baru banget ya Baru dua hari kejadiannya Jadi belum ada nih Putusan dari atas Kebejatannya si Junaedi Saat ini Junaedi tuh diketahui Masih di bawah umur Karena belum 18 tahun ya Padahal ya Beberapa hari lagi nih Dia 18 tahun Kan lahirnya dia di bulan Februari Tapi karena belum 18 tahun Ada kemungkinan Dia akan diberikan Keringanan hukuman Polisi juga masih mendalami nih Lebih jauh Apakah Junaedi ini Punya masalah kejiwaan Atau enggak Jadi dia bener waras Atau ada Masalah mental gitu Tetapi Yang pasti Junaedi Dijarat dengan Pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana Subsider Pasal 338 KUHP Junto pasal 60 ayat 3 Junto pasal 76 huruf C Tentang undang-undang Perlindungan anak Dengan ancaman Hukuman mati Atau Sekurang-kurangnya Penjara Seumah hidup Oke Sekian cerita Yang lagi viral banget Gimana nih Menurut Hukuman apa Yang pantas Untuk Junaedi Yang gila banget ini Apa karena Dia masih Dikategorikan Di bawah umur Terus Dia bisa berhak Mendapatkan Keringanan hukuman Atau Ya harusnya Dia dihukum aja Seberat-beratnya Gitu kan Gila soalnya Ada 5 gitu kan Nyawa yang melayang Gara-gara dia Gimana menurut Kawan Nona Kamu bisa langsung Komen Apa pendapatmu Dan juga bisa Kasih rekomendasi Kasus-kasus Apalagi yang Pengen Nona bahas Kalau kamu juga Punya info tambahan Bisa langsung aja Komen Oke Tentunya Kalau kamu suka Video ini Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan tekan Tombol lonceng Biar Nona Makin semangat Untuk menghadirkan Kisah-kisah Yang pastinya Tidak kalah seru Untuk dibahas Bye Tidak kalah seru Kisah-kisah Kisah-kisah Kisah-kisah